orang yang paling lemah ialah orang yang tidak mampu mendapatkan teman lebih lemah lagi orang yang mendapatkannya dan menyanyiakannya seringkali pilihan tuan untuk kita tidak seperti yang kita inginkan baru belakangan kita ketahui bahwa pilihannya yang terbaik menghormati orang lain adalah bagian dari menghormati diri sendiri ada yang sibuk memperdebatkan ibadah hingga tak sempat ibadah sebelum menendang perlu engkau sadari bahwa engkau akan berdiri dengan satu kaki saja iman tidaklah sekadar ucapan tapi amanah dan tanggung jawab boleh berhenti sekolah tapi jangan berhenti belajar orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri sulit bisa melihat kelebihan-kelebihan orang lain menghormati orang lain adalah bagian dari menghormati diri sendiri malaikat tidak pernah salah setan tidak pernah benar manusia bisa salah dan benar maka kita danjurkan saling mengingatkan bukan menyalahkan geram pada malam tak hilangkan kelam murka pada siang tak sirnakan bayang berbuat baik sajalah dan biarkan mereka yang menerima kebaikanmu yang mengingatnya kerendahanmu tidak akan terangkat dengan berendahkan orang lain menghormati tamu itu merupakan anjuran rasulullah jadi siapapun tamu kita meski kita hormati muslim yang baik ialah yang dapat menunjukkan rasa suka dan tidak sukanya di memelaksanakan ajaran rasulnya boleh jadi dosa yang kita anggap remeh adalah dosa besar di sisi Allah maka kita perlu selalu berhati-hati dan banyak beristighfar kepadanya berbahagialah mereka yang tidak mempunyai sesuatu untuk dikatakan dan diam sebelum anda menasihati orang banyak sudahkah anda menasihati diri anda sendiri perbedaan adalah hal yang fitri maka upaya penyerah gaman merupakan upaya sia-sia cobaan yang berupa anugrah tidak kalah gawatnya dibanding cobaan yang berupa penderitaan sering-sering memamerkan kegagahan seringkali malah menunjukkan kekerdilan amal ma'ruf dan nahi munkar seharusnya disampaikan dengan cara yang ma'ruf juga apa yang tidak mengingatkan bupadanya lalu apa yang membuatmu lupa kalau kita boleh meyakini pendapat kita sendiri mengapa orang lain tidak boleh meyakini pendapatnya orang baik ialah orang yang mengingat kebaikan orang kepadanya dan melupakan kebaikan sendiri kepada orang lain ada yang pikun pada waktunya ada yang sebelum waktunya semoga jikapun pikun-pikun kita tidak membuat bingung orang berikhtiarlah sambil berdoa kepada Allah karena hasil ikhtiarmu tidak di tanganmu tapi di tangannya tak ada gunanya kita menyebar aib atau keburukan orang menutupinya justru bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat insyaallah tak hanya R.A. Kartini menurutku semua perempuan yang menghargai dirinya menghargai dan menginginkan kemajuan sesamanya harum namanya orang bijak ialah orang yang tahu kapan mesti bicara bagaimana berbicara dan dengan siapa dia bicara apapun sebabnya kebencian kepada sesama hamba Allah hanya akan merugikan diri sendiri upayakan agar minimal orang yang engkau sayangi menjadi baik atau lebih baik setidaknya dengan mendoakannya cacimaki dan fitnah sama sekali bukanlah argumentasi dan jauh dari akhlak islami senyum biayanya lebih kecil dan murah dari harga listrik tapi dijamin cahayanya lebih banyak dan menerangi siapa saja yang menghina agamamu tidak bisa merusak agamamu yang bisa merusak agamamu justru perilakumu penelitian menegaskan bahwa kemalasan lebih berbahaya bagi kehidupan manusia ketimbang merokok selamat menikmati